pertama dari komposisi yang ada telurnya dulu white bread white bread jadi tukang roti tukang roti bikin roti guys oke guys balik lagi di video drama gaming channel kita lanjutin lagi game dari medieval dynasty sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah antusias buat menunggu konten-konten dari gue terutama konten tentang medieval dynasty ini sama gue juga masih penasaran dengan game ini masih banyak misterius atau masih banyak hal-hal yang pengen gue explore tapi hari ini rencananya gue mau jadi tukang roti penasaran gimana jadi tukang roti gue juga masih belum tau sih roti jadi tukang roti ini kayak gimana yang jelas mudah-mudahan ketika kita jadi tukang roti kita bisa tambah kaya ya tentunya langsung saja let's go guys hal pertama yang mau kita lakukan adalah gue mau bikin tavern level 2 di tavern level 2 nanti kita tempatin disini jadi disini lumayan para warganya bisa lebih dekat nah kemudian nanti kita beli teknologi-teknologinya nah disini teknologi tavern 2 ini kita butuh 250 500 800 1150 dan sekitar 1500 untuk membeli semua jenis roti disini jadi oke kita bakalan jual-jualin dulu semua makanan karena kemarin makanan kita udah 4.900 ya udah mau 5.000 nih kita jualin dulu semuanya makanannya dan kita beli apa namanya teknologi-teknologinya tadi sambil kita bangun let's go oke kita bikin potage dulu disini kita banyak banget supply makanan ada fish ada meat kita meat ambil yang low ini terus yang apalagi yang 50% terus apalagi ya hmm cabbage-nya udah 30% tadi meat-nya berapa kita 35 kita ambil 35 juga masih bisa lebih kita ambil 5 kilo lagi 20 berarti ini kita butuh daging 20 lagi oke pas kita bikin di ini aja dibikin di rumah aja wah meat gak bisa ikan cuma bisa buat itu doang berarti ya oke kita gak bisa masak ikan ikan cuma bisa buat itu doang berarti roasted oke kita percepat aja oke kita udah panen panen wet dan sekarang kita kembali buat bangun lagi pevern 2-nya sambil ngambil kayu disini gede-gede semua soalnya kayunya gede-gede kurang berapa lagi udah lah 10 kita mandi terus kita bangun banyak banget locknya kita simpen ini ini juga ini juga stick ini oh gila kapasitasnya udah mau full biar kapasitasnya nambahnya banyak oh jadi oke kita punya stove sekarang cauldronnya tidak ada yang beda ini juga tidak ada yang beda yang ini yang baru beda pie pie kita belum bisa tart juga belum bisa ya ini baru bisa semua nih kita jualan roti nice bucket of water ya gak bisa kita harus bikin bucket dulu bucket of water bucket of water kita beli bucket nyari bucket nih dimana yang jual nih let's go bucket kita nyari bucket kita jualin ini jual mana ya kita bawa ini deh sama stone knife sama row 20 aja kita berburu iron axe yep kita nyari yang jualan bucket oke kita mandi dulu oke kita dapet 9 kita bikin ini oke kita skip kita percepat yep Sekarang jam 10 kita tidur aja Kita lanjutkan besok Kita berarti misinya adalah Mencari Baget Gue sempet liat ada yang jual baget Cuman gue lupa dimana tempatnya Jadi nanti kita cek satu-satu Anaknya belum gede juga nih Dia lebih seneng ditanyain Oke let's go Kita bawa makanan kan Putage Kita bawa fish Misalnya mie itu udah gak ada Kita bawa Kita bawa fish Fish 8 kilo Yup Untuk makan dulu nih Yup Pertama kita ke Rollnica Kalau gak salah di Rollnica sih Kalau gak salah ya Semoga ada disini Bucketnya Oke Oke Pertanya cowok Oke lumayan Kita coba recruit Tiga lagi Nice Oke Kita recruit satu orang Eggbird Apakah jual bucket Tidak ada juga Wah Pindah kesini Jual recover bow nya Jual disini dia Ladder nya Ladder nya kita jadiin Simple bag Dimana ya Bucket ya Oh disini berarti Satu lagi Uh Iron X mahal juga ya Disini berarti Borowo Borowo Sekalian ke Denika deh Sekalian ke Denika Kita cek Cek Apakah ada yang jual Ada Matilda Matilda Kamu kejual bucket kah Matilda Ada Gak ada juga Cuman dua ya disini Hmm Fix di borowo ini Borowo Soalnya Kalau bucket itu Kita butuhnya Sampai ini dulu Sampai ini Eh Ah Harus Cow sheet Baru kita bisa bikin bucket Hmm Jadi tetep Opsinya adalah Kita harus beli Gak bisa kita Nggak craft sendiri Kita harus beli Oh mereka lagi panen nih Colong Colong Nggak bisa Kita ke borowo Ah Buket Bener disini Kita coba A wooden tool For collect water All milking gold And cow Can be crafted in workshop Smite the orb Kita beli 4 Nah Tadi Kita kan udah bikin Beli bucket nih Coba kita Pake Gimana cara Kita pakenya Kita cek Kita ambil air Pake Nih kita udah megang bucketnya nih Pake e Kita nggak bisa Kita minum Tapi ternyata di Left click Nah Ambil Dan dia langsung Rusak Oke Kita hancurin semua dulu Berarti Kita ambil air lagi Jadi bucket of water Kita ambil lagi Nah Satu bucket of water Itu isinya Ada 10 Dan ini bisa kita minum Plus 25 Apakah nanti rusak lagi dia Kalau misalkan kita pake Apakah balik lagi Jadi bucket Nah ini gue Pasti belum tau nih Kita coba cek Kita bikin Bread Yang Oh jadi 40 kan Floor Wih banyak banget ini Multi grain Oat grain Rye grain Telur Oh akhirnya telur Bisa dipake disini Wet grain Wet Oat Rye Wet sama egg Rye Flor sama egg Oke kita semua coba ya Berarti Wah sayang kemarin telurnya Kita jual semua Padahal harusnya jangan dijual Rye Coba kita jadiin Rye grain Caranya disini Ini Ini jadi Rye grain Semua Dan dia jadi Straw Straw ya Cepat juga Dia jadi Straw Straw nanti Disampur sama Clay Jadi Dope Terus Apalagi Rye grain Kita bawa Kita simpen dulu Fur Sama Meat Oke ada 29 telur Untung saja Telurnya ada 29 Terus Kita butuh Apalagi tadi Floor 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 Wet Wet Gila Srebu Gila Wet Green Floor Apalagi tadi Onion ya Punya onion Gak ya Gua Tidak Adak Kita bikin Dari Wet Aja Floor Karena Yang lainnya Ini ya Sedikit 400 Oke kita skip Kita percepat Jangan lupa waduh, smite level 2 nice, kita bisa bikin, apa aja ya smite level 2 oke, masuk musim fall smite, kita save dulu smite level 2 kita bisa iron skinning knife, iron shovel, pike stack of iron bolt ini buat crossbow wih, bisa bikin, crossbow mantap cakep mamang oke, langsung langsung saja kita coba bikin strongnya banyak banget kita atur dulu burn, burn, burn kita bikin apa sih, fertilizer sama white green kita campur sama ini dop 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 sama floor juga deh white green white green oke, apakah masih no resource no resource oh, disini disini no resource terus berapa nih ini oke free time wet green terus gak ada manner manor 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 oke manor nya disini tempat banget tempat bikin floor dari kita 15 15 kita bikin satu-satu terus nanti kita cek harganya berapa pertama dari komposisi yang ada telurnya dulu nah ini white bread oke white bread wiii jadi tukang roti tukang roti hehehe bikin roti guys oke jadi satu terus ini rye bread floor 5 rye grain 10 eek wow gila 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 tukang roti terus ini wet bread wet grain egg floor floor nya abis ini wow roti gandum bentuknya beda-beda ya wah ini nih kita butuh floor 2 2 5 8 5 butuh 5 floor 5 floor 5 floor 5 floor gila gila boros banget ini gila boros banget ini wet grain lagi bad grain lagi Oke kita cek sekarang yang ini multigrain Widih enak banget kelihatannya tuh kelihatannya enak tuh lebih lama yang multigrain Widih terus yang ini udah deh ini yang flat biasa Nah ini lebih cepet nih Multigrain masih bisa lagi kita bikin multigrain Udah setelah ini kita jual Berapakah harganya? Apakah worth it kita jadi tukang roti? Oh bucketnya kembali lagi Oke Bucketnya kembali lagi Kita simpen dulu deh Simpenin dulu makanannya Yang gak dipakai kita simpen Not enough space Kita simpen disini saja Weightnya sih banyak loh itu Wuhh 700 White groundnya udah 150 Terus apalagi Kita simpen bucket of waternya disini saja Wet grain Egg Oke White bread Nutrition 65 Plus 15 health Terus ini 50 Plus 10 75 Multigrain ini nutrisinya paling banyak Oke Nutrigrain Tapi harganya cuma 40 ya Oke udah panen Harganya sih murah banget ya Kayaknya kita gak worth it jadi tukang ini Mungkin buat naikin ini ya Sekedar buat naikin jumlah apa namanya Ini nih Food demand Bantar kita cek Atau kita simpen dulu Biar ketahuan misalkan ini nambahnya berapa Ini nambahnya berapa Oke sekarang berapa nih 2668 Kita simpen satu yang dari ini Rai Eh flat 2668 2668 2668 40 Oke 40 Berapa tadi 2708 Ini kita simpen luar dulu 63 lagi Pas kan sekarang jadi 2683 2693 2693 27 Nutrisi 7 Nutrisi Ini kurang 2 Kita hilangin 3 Kita hilangin 3 3 Nutrisi Dari mana ya 2703 2703 Sekarang kita masukin ini 2703 Mana tadi 270 Oke sesuai Berarti sesuai Ini Apa namanya Jumlah dari nutrisinya 2753 Berarti ini jadi 2813 Oke bener Sesuai jumlah nutrisi Oke Sesuai jumlah nutrisi Fix Cara cepat Untuk Berarti Kalau harganya murah Dengan kita Menyimpan roti Itu bisa Apa namanya Saving Saving space Jadi gak perlu Banyak space Jadinya Oke Mendingan jadi Tukang pandai besi Berarti fix Fix Jadi tukang pandai besi Mana misinya Kita sekarang Ngejalanin misi Saja La fish meal Baru nih kayaknya 11 fish Easy Oke kita jual Rotinya kita jual Ya murah banget Terlalu murah Dah jangan Terlalu murah Berarti tidak bisa Untuk dijual Tetap kita yang Berarti Opsi menjadi Tukang roti Adalah bukan Sebagai mata Pencarian utama Fix Lebih Menguntungkan Jadi tukang besi Ini hanya Untuk sekedar Menambah Ini aja sih Foodnya Ini yang disini Food demand Berarti yang paling utama Ya udah Nanam wet aja Semua dibanyakin Kan kita Nanam wet Terus Ayam Ayam Ghost Dibanyakin juga Biar nanti Ngasihlin Egg Terus bikin Floor deh Udah Jadi Fish kita jual Duit kita 277 Oke guys Jadi itu Jadi tukang rotinya Jadi tukang roti Adalah sebuah Pilihan yang Tidak tepat Untuk mengumpulkan Bank Ternyata Tapi jadi tukang roti Lebih tepatnya Hanya untuk Memenuhi kebutuhan Makanan dari Para warga Nah itu baru Tepat menjadi Tukang roti Jadi gue gak Menyarankan Kalau untuk Mencari uang Untuk menjadi Tukang roti Ya Lebih baik Jadi tukang Pandai besi Dah Minimal 100 Itu saja Untuk konten video Hari ini Kita sudah bikin Tavern Nextnya kita bikin Smighty Level 2 Dan kita bakalan Jualin beberapa produk Nanti kita cek Apakah crossbow Harganya lumayan Mahal Dan mana Yang lebih mahal Dibanding Sight Dibanding Arit Nanti kita cek Di next Konten Selanjutnya Jangan lupa Kalau kalian suka Dengan konten ini Jangan lupa Di like Jangan lupa Di share Ke teman-teman kalian Jangan lupa Di komen Menurut kalian Gimana Kalau ada saran Dan masukan Dan lain sebagainya Bisa kalian Cantumkan Di komen Di bawah ini Dan juga Jangan lupa Yang paling penting Adalah Di subscribe Sebagai bentuk Kalian mendukung Gue untuk Membuat konten-konten Selanjutnya Sampai ketemu Di Live Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Gue pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax